Pemuda ditabukan tewas di tempat pembuangan sampah di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Selasa Pagi. Diduga pemuda yang masih mengenakan seragam sekolah menengah kejualan pelayaran itu menjadi korban, tabrak lari. Buarga di sekitar jalanan Pardede, Desa Lalang, Kejamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, dihebohkan dengan penemuan jenazah pemuda tergeletak di tempat pembuangan sampah di pinggir jalan. Saat ditemukan, jenazah mengenakan seragam sekolah menengah kejuruan pelayaran. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa kondisi jenazah. Dari hasil pemeriksaan, identitas jenazah bernama Ferry Jonathan Simanjuntak, seorang siswa menengah kejuruan pelayaran, warga Desa Purwodadi, Kejamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang. Saat olah tempat kejadian perkara tengah berlangsung, seorang pria yang diduga merupakan orang tua Ferry Jonathan, tak kuasa menahan tangis. Polisi juga mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi, termasuk sejumlah siswa sekolah menengah kejuruan pelayaran yang berada di lokasi. Ferry Jonathan diduga menjadi korban tabrak lari. Jendazah korban kemudian dibawa ke rumah sakit Bayang Karamedan untuk diautopsi. Dari Deliserdang, Sumatra Utara, Wahyu Maulana untuk CSIR TV.